Badan Keahlian DPR RI BKD sepakati Nota Kesepahaman atau MOU dengan Universitas Nasional Jakarta Selatan Untuk mendukung BKD dalam melakukan penelitian dalam penyusunan naskah akademik ranjangan undang-undang yang dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Badan Keahlian Dewan DPR RI Johnson Raja Gugug Usai menggelar seminar nasional dengan tema Urgensi Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi di Universitas Nasional Jakarta Selatan baru-baru ini Johnson Raja Gugug mengatakan tindak lanjut dari kerjasama antara DPR dengan Universitas Nasional Salah satunya untuk mendukung BKD dalam melakukan penelitian dalam penyusunan naskah akademik berundang-undangan yang akan dibahas DPR RI dengan pemerintah Apa yang kita kerjasamakan di situ adalah tentu sesuai dengan tugas-tugas dari Badan Keahlian Tentu sesuai juga dengan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian kemudian juga ada hal-hal lain dalam kaitan penyusunan-penyusunan naskah akademik atau kajian-kajian yang saya katakan tadi Kita juga bisa bekerjasama melakukan seminar seperti ini, kita juga bisa melakukan kerjasama seperti workshop Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional Azmi Syahputra mengatakan hal penting dari perubahan undang-undang KPK Yakni mengenai perihal penyadapan untuk mengungkap tindak kejahatan korupsi Azmi berharap Dewan Pengawas KPK dapat dipilih secara selektif Karena dengan acara begini kita bisa menyisir hulu dan hilirnya Dengan penyisiran ini dan melibatkan akademik dan stakeholder yang langsung kita kan bisa tahu karena undang-undang tidak mau singkat Tapi kita sudah mengenalkan juga kepada anak muda, generasi muda yang sekarang supaya bisa memikirkan ke depannya Yang menjadi catatan di sini adalah memang ada dua kelompok di masyarakat Ada yang kelompok yang pro, ada juga yang kontra Wini dan Mario, TVR Parlemen melaporkan